Apakah Anda tidak puas dengan hidup yang datar-datar saja? Hidup yang hanya mengalir begitu saja? Bila jawabannya ya, mari kita jadikan hidup Anda hidup yang penuh makna. Ikuti 9 cara strategis untuk menjadikan hidup Anda yang hanya sekali tersebut menjadi hidup yang penuh makna. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini silakan subscribe karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Jadi apa itu hidup yang bermakna? Menurut sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2016 di Review of General Psychology Kehidupan yang bermakna mengandung tiga fitur atau komponen. Pertama, tujuan. Memiliki dan berusaha mencapai tujuan hidup yang Anda anggap penting dan berarti. Dua, pemahaman. Memahami peristiwa yang telah terjadi dalam hidup Anda dan memperhatikan bagaimana hal tersebut menjalin menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi atau menyatu. Tiga, berharga atau metering. Keyakinan bahwa keberadaan Anda dalam hidup ini berharga. Artinya, kehidupan yang bermakna memilih tujuan, koherensi, dan signifikansi. Manfaat dari hidup bermakna bagi diri Anda sendiri. Banyak yang telah dikatakan hari-hari ini tentang hidup untuk mengejar kebahagiaan. Tapi, bagaimana dengan hidup mengejar makna? Ternyata, mengejar makna dalam jangka panjang lebih berdampak pada kepuasan hidup daripada mengejar kebahagiaan. Jika Anda membuat hidup Anda lebih bermakna, Anda akan menikmati semua manfaat berikut. Membuat Anda lebih sehat, mengisi hidup Anda dengan energi dan vitalitas, lebih mampu mengatasi kesulitan, membuat Anda lebih produktif, kepuasan hidup Anda akan meningkat, menerima dorongan kepercayaan diri, dan merasa lebih baik tentang siapa diri Anda. Meningkatkan kemampuan Anda untuk mencapai kondisi atau situasi hanyut atau flow, yaitu suatu keadaan di mana waktu tambahnya berhenti dan Anda merasa satu dengan apa yang Anda lakukan. Jadi, seperti waktu kita mengerjakan sesuatu, kita sampai lupa waktu. Jika hidup Anda terasa berarti bagi Anda, ini akan memungkinkan Anda memenuhi kebutuhan manusia akan nilai. Orang yang percaya bahwa hidup mereka memiliki makna cenderung memiliki umur lebih panjang daripada mereka yang tidak mempunyai tujuan. Dalam video ini, Anda akan menemukan sembilan cara untuk membuat hidup Anda lebih bermakna. Satu, jadikan hidup Anda lebih berarti dengan memiliki tujuan. Seperti yang dapat Anda lihat dari tiga fitur kehidupan yang bermakna yang saya sampaikan sebelumnya, Anda harus berusaha untuk menjalani kehidupan dengan tujuan. Emily S. Fahani Smith, penulis buku The Power of Meaning, Finding Fulfillment in a World Obsessed with Happiness, menjelaskan bahwa untuk menemukan tujuan Anda, Anda harus melakukan hal berikut. A. Mulailah dengan mengidentifikasi kekuatan Anda. B. Kemudian, cari cara untuk menggunakan kekuatan Anda dengan cara yang akan bermanfaat dan berdampak positif bagi orang lain. Orang-orang dengan kehidupan yang bermakna dapat menjawab pertanyaan ini. Apa tujuan Anda? Jika saat ini Anda merasa tidak memiliki tujuan hidup, mulailah mencarinya. Hidup Anda akan segera menjadi lebih bermakna. Dua, membingkai ulang bagaimana Anda melihat pekerjaan atau bisnis Anda. Dalam Massive Open Online Course, Ilmu Sukses, Apa Yang Peneliti Ketahui Yang Harus Anda Ketahui oleh Paula J. Caproni, PhD, menjelaskan bahwa mendapatkan gaji di tempat kerja saja tidak cukup. Dia menambahkan bahwa tahun-tahun yang Anda habiskan untuk bekerja akan jauh lebih bermakna dalam menjalaninya jika Anda percaya bahwa pekerjaan yang Anda lakukan itu penting. Caproni menunjukkan bahwa para peneliti telah menemukan bahwa ketika kita terlibat dalam apa yang kita yakini sebagai pekerjaan yang bermakna, semua hal berikut akan terjadi. A. Lebih bangga dengan pekerjaan mereka. B. Merasa lebih bertanggung jawab atas hasil kerja. C. Lebih mampu memenangani stres. D. Lebih mungkin untuk tetap termotivasi. Jika saat ini Anda tidak menemukan pekerjaan Anda berarti, carilah cara untuk membingkai ulang cara Anda melihat pekerjaan atau bisnis Anda. pikirkan kisah terkenal tentang petugas kebersihan NASA, lembaga antareksa Amerika Serikat. Pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy saat itu mengunjungi pusat antareksa NASA. dia melihat seorang petugas kebersihan menyapu lorong dan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Petugas kebersihan menjawab sebagai berikut, baik Tuan Presiden, saya sedang membantu untuk menempatkan manusia di bulan. Dia tidak hanya membersihkan atau mendapatkan gaji, sebaliknya, petugas kebersihan ini melihat dirinya sebagai seseorang berperang dalam visi besar mengirim manusia ke bulan. Ketika saya bekerja di Kementerian Kesehatan, saya membingkai kerja saya dengan membantu menyediakan anggaran pemerintah bagi pelayanan kesehatan untuk orang miskin. Saya ingin menolong orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena uang saya terbatas, cara yang tepat menurut saya adalah dengan membantu menyediakan anggaran sehingga pelayanan kesehatan bagi orang miskin dibiayai oleh pemerintah. Berhentilah sejenak dan pikirkan pekerjaan atau bisnis Anda saat ini. Kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda dapat memikirkannya dengan cara yang akan membuat Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan memiliki makna. 3. Pilih teman Anda dengan bijak Tentu saja, rasa harga diri kita harus datang dari diri kita sendiri. Namun, manusia adalah makhluk sosial. Dan bagaimana perasaan kita tentang diri kita sendiri sering dipengaruhi oleh cara orang lain memperlakukan kita. Karena itu, untuk membuat hidup Anda lebih bermakna, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa bahwa Anda berhati. Kembangkan hubungan dengan mereka yang menghargai siapa Anda. 4. Temukan keseimbangan antara mencari kebahagiaan dan mencari makna Seringkali sepertinya Anda tarik ulur antara mencari kebahagiaan dan mencari makna. Bagaimanapun, kebahagiaan seringkali dicapai dengan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa nyaman atau senang pada saat itu. Misalnya, pergi menari, mendapatkan pijatan, atau membeli gajet teknologi baru. Di sisi lain, kegiatan yang bermakna biasanya melibatkan pengorbanan. Beberapa contoh termasuk yang berikut. Membuat nasi bungkus untuk dibagikan kepada tukang pecah. Belajar keras untuk menjadi dokter atau menabung untuk dapat membayar suatu tujuan penting. Perhatikan bahwa kegiatan yang bermakna seringkali melibatkan usaha dan kerja keras. Namun, makna memungkinkan kita untuk melampaui saksat kesulitan itu karena kita tahu bahwa kita sedang mengejar sesuatu yang lebih besar. Seperti memperkuat persahabatan kita, mendapatkan kemampuan untuk menyelamatkan nyawa, atau menikmati kepuasan mencapai tujuan sesuatu yang penting. Kehidupan yang hanya mengejar kebahagiaan hedonis pada akhirnya adalah kehidupan yang tidak memuaskan. Pada saat yang sama, kehidupan yang semata-mata mengejar makna sambil mengambilkan momen saat ini bisa menjadi kehidupan yang sederhana dan tidak perlu. Kuncinya adalah menemukan titik kesimbangan antara menikmati kondisi saat ini yang sering dikabarkan sebagai kebahagiaan dan mendorong untuk mencapai tujuan penting terlepas dari ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya, yaitu 5. Pilih Integritas Ketika saya mencari referensi untuk menulis skrip video ini, saya menemukan kerang kerja berikut untuk menemukan tujuan dan makna. Ideanya, Anda harus mencari cara untuk menjalani hidup Anda di kuadran 2, di mana Anda bahagia dan Anda hidup dengan integritas. Kuadran 3 pada dasarnya adalah terangka. Anda sengsara dan hidup tanpa integritas. Jelas, Anda harus berusaha menghindari kuadran ini, bagaimanapun caranya. Yang menjadi rumit adalah ketika Anda harus memilih antara kuadran 1 dan kuadran 4. Apakah Anda memilih integritas meskipun itu berarti menjalani kehidupan yang sulit? Apakah Anda memilih untuk kehilangan integritas Anda sebagai ganti kemudahan dan kenyamanan? Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang bermakna, Anda akan memilih kuadran 1, hidup dengan integritas, bahkan jika ini memiliki konsekuensi negatif bagi Anda. 6. Tulis kisah hidup Anda Jadikan hidup Anda lebih berparna dengan menuliskan kisah hidup Anda. Narasi tersebut menawarkan gerangka kerja yang melampaui hari-hari dan memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana peristiwa dalam hidup Anda berkontribusi secara keseluruhan. Ini akan membantu Anda memahami diri sendiri dan hidup Anda. Selain itu, membuat kisah hidup Anda akan memberi Anda kesempatan untuk menceritakan kembali kisah Anda dengan cara yang lebih positif. Jelas, Anda dibatasi oleh fakta. Tetapi, Anda dengan mengedit cerita Anda dan membingkai ulangnya, sehingga Anda dapat mulai menceritakan kisah yang lebih baik tentang hidup Anda. Tiga tema bagus untuk kisah hidup Anda adalah sebagai berikut. Pengorbanan, kasih sayang, dan pertumbuhan. 7. Ekspresikan dirimu Ada banyak orang di luar sana yang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, tekanan untuk menyesuaikan diri dan berperilaku sama dengan mayoritas itu sangat kuat. Namun, jika Anda tidak membiarkan diri Anda menjadi diri Anda sendiri, maka Anda tidak dapat benar-benar menjalani kehidupan yang berbangna. Pikirkan tujuan yang sedang Anda kejar saat ini. Apakah tujuan Anda terdengar seperti Anda? Aku banget begitu kalau kata orang sekarang. Apakah hal tersebut mencerminkan keperibadian Anda? Apakah tujuan hidup Anda sejalan dengan nilai-nilai Anda? Jika tidak, maka Anda memerlukan tujuan yang berbeda. Anda dapat membuat hidup Anda lebih bermakna dengan berusaha mencapai tujuan yang memungkinkan Anda mengekspresikan siapa diri Anda. 8. Buat perbedaan sedikit demi sedikit Anda tidak harus memiliki pekerjaan yang melibatkan penyelamatan nyawa dan Anda tidak harus melakukan sesuatu yang sangat heroik atau penuh dengan kepalawanan untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Anda dapat membantu menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan membuat hidup Anda bermakna dengan cara-cara sederhana dan sedikit demi sedikit. Mungkin di akhirnya hidup Anda, Anda tidak akan bisa mengatakan saya melihat suatu hal besar dan berdampak yang membantu orang lain. Tetapi sama mulianya untuk dapat mengatakan saya melakukan ribuan tindakan kecil yang membuat hidup sedikit lebih baik bagi orang lain. 9. Pikirkan warisan Anda Akan sangat menghibur Anda mengetahui bahwa Anda meninggalkan warisan yang berarti. Duduklah dan tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda wariskan nantinya ketika Anda pergi. Jika Anda tidak senang dengan apa yang akan menjadi warisan Anda ketika Anda meninggal besok mulailah bekerja untuk menciptakan warisan yang berarti sekarang. Jadikan hidup Anda lebih bermakna dengan mengerjakan warisan Anda. Kesimpulan Anda bisa mulai menuai semua manfaat menjalani hidup yang bermakna dengan menerapkan 9 tip yang disampaikan sebelumnya. Jalani hidup terbaik Anda dengan menjadikannya hidup yang lebih penuh makna. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.